Intro Versi Bandung kini menjadi sorotan setelah muncul spekulasi mengenai potensi rekrutan keeper Kuala Lumpur City FC Kapin Ray Mendoza Kabar ini tersebar dari akun Twitter pribadi wartawan Malaysia T. Api Neswaran Dalam ceritanya pada Kamis 9 November 2023 Api Neswaran menyatakan Keeper Kuala Lumpur Kapin Ray Mendoza dikabarkan akan bergabung dengan versi Bandung. Jika kabar ini benar, Mendoza akan kembali bekerjasama dengan mantan pelatihnya di KL City yang kini menangani versi Bandung yakni Boyan Hodak Keduanya sebelumnya telah bekerjasama di Klub Liga Super Malaysia dari tahun 2021 hingga 2023 Sejak bergabung pada tahun 2021 Keeper Borussia 29 tahun itu berhasil membantu KL City meraih trofi Piala Malaysia 2021 Serta mencapai posisi runner-up di AFC Cup 2022 dan Piala FA Malaysia 2023 Pada musim Liga Super Malaysia terkini Keeper berdarah Denmark Felivina ini telah tampil dalam 10 pertanian Kebobolan sebanyak 17 kali dan meraih clean sheet hanya 2 kali Sebelumnya versi juga dikaitkan dengan pemain KL City lainnya yaitu back asal Australia Giancarlo Galifuco Selain itu rumor menyebutkan bahwa klub Tanah Pasundan sedang membidik back tengah sahabat FC Gabriel Perez Jika PSI benar-benar memperoleh pemain impor baru pada musim ini kemungkinan besar akan ada pemain asing yang harus dilepas Hal ini disebabkan karena Maung Bandung saat ini sudah memiliki 6 pemain asing termasuk Pesnik Kuipers Levi Madinda David Tassilva Alberto Rodriguez Desuke Sato dan Ciro Alpes Pemain andalan versi Jaya Jakarta Witan Sulaiman secara resmi dipinjamkan ke Bayangkara FC Informasi ini diambil dari sumber resmi versi Jaya Jakarta yang menyebutkan bahwa Witan Sulaiman akan berseragam bayangkara FC selama masa pinjaman yang berlangsung hingga akhir Liga 1 2023-2024 atau setengah musim mulai Jumat 10 November 2023 Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanja menjelaskan bahwa semua pihak terlibat telah melakukan diskusi terkait kepindahan sementara Witan Sulaiman ini Kesepakatan telah terjalin bahwa Witan akan dipinjamkan Keputusan ini telah kami diskusikan dengan matang dan semoga dapat berujung positif untuk semua pihak kata Prapanja Keputusan ini membuat sebagian besar Jakmania merasa kecewa berat Para Jakmania menganggap keputusan meminjamkan Witan adalah sebuah keputusan yang blunder Terima kasih telah menonton!